Ini mengerikan sebetulnya. Karena... Jangan nakut-nakutin loh, Pak. Sekarang buminya tetap segini, tapi penduduknya 8,1 miliar. Maka teknologi perlu digerakkan untuk cara-cara baru. Jadi tidak bisa pakai teknologi yang lama. Emang besok kayak apa masa depan tuh? Karena nggak tahu itu justru takut. Pengen kerja apa kalau anak sekarang? Kalau saya sih personalnya di perbankan, Sis. Pak Renhat. Ya, Mas Ganjar. Ini hutan, taman, atau sebenarnya perumahan ya? Ini sebetulnya daerah yang terlantar di belakang-belakang rumah. Tapi kami punya pengawal, centeng kami adalah TNI. Dan kemudian kami lihat ada pohon besar, kami pertahankan, dan kami tanam pohon. Tanam pohon dan arsiteknya, lanskapnya mengikuti kondisi pohon yang ada. Tanpa ditebang. Tidak boleh ditebang. Bahkan di tengah jalan ada pohon begini pun kami biarkan. Jadi ini ada pohon, ada pohon, dan setelah itu ada tupai datang, ada musang datang. Namanya rumah perubahan, betul ya? Rumah perubahan, betul. Apa hubungannya atau ada hubungannya nggak rumah perubahan dengan koalisi perubahan? Apalagi pada waktu itu, calon presiden yang kami wawancara itu adalah Anis. Oke. Kami berteman baik dengan Anis ya. Iya, saya berteman baik juga. Nama rumah perubahan ini memang sudah ada jauh-jauh hari. Oh sebelum itu ya? Sudah ada sebelumnya. Dan pernah ada orang yang kemudian membuat juga namanya rumah perubahan juga ikut-ikut. Terus saya ditanya, apa nggak mau dituntut Pak? Ah, sudahlah biarkan saja. Atau kalau dipolitikan hanya sementara mereka. Kalau kita kan lebih abadi. Jadi ide rumah perubahan itu berasal dari mana? Mas Gajar ingat pada tahun berapa itu ya? Awal 2000-an. Ya. Betapa semua orang resisten terhadap perubahan. Ya, ya, ya. Semua ribut. Dan orang kalau melakukan perubahan musuhnya banyak. Musuhnya banyak. Orang tidak senang karena ada kepentingan-kepentingannya. Nah, saya menulis buku Change. Change, ya. Saya punya bukunya. Ya. Buku Change, best seller. Masyarakat senang. Betul, betul. Akhirnya istri saya bilang, udah bang kasih nama aja namanya rumah perubahan. Oh, jadi idenya dari buku itu ya? Ya. Situasi saat itu. Ya. Nggak mau berubahan, status quo. Ya. Tapi sebenarnya orang menghendaki perubahan. Orang menghendaki perubahan. Dan kalau tidak ada perubahan bangsa ini, saya ngeri. Ya, ya, ya. Tapi jangan selalu berubah. Karena ada dua orang yang berbahaya dalam hidup ini. Yang pertama yang tidak mau berubah. Ya. Dan yang kedua yang setiap saat maunya berubah. Berubah-ubah terus ya? Berubah terus. Sehingga nggak bisa dikenali. Tapi ini menarik ini. Ini banyak makanan. Ya. Banyak UMKM. Ada tempe embun. Apa ini? Tempe embun. Pak Hacer produksi rumah rumah langsung. Oh, ini tempe dibuat di sini ya? Diproduksi di sini. Ya. Oh, produksi di sini. Jadi ini rumah segala macam bisa ya? Hahaha. Piknik iya. Ya. Makan iya. Experience iya. Ya. Waduh luar biasa ini. Jadi apa aja ini? Tempe. Oke. Wedang jahe. Ini makanan. Ini sayur lode. Sayur lode. Sayur lode. Mesti dicoba. Oke. Nanti kita coba. Nanti kita coba. Apalagi launya. Tahu tempe. Ayam. Apa itu? Mana telur baladonya? Oke. Oh. Waduh. Ya, ya, ya. Ini telur. Telur balado. Tapi ini ada khas yang dari Medan. Ya. Yang dari Medan mana? Yang makanan Batak. Ini nih, ini. Ini namanya apa ini? Lapet. Lapet. Oh, ini dari sana? Ini makanan orang Batak ini. Senang sekali. Oke. Karena di Jakarta Timur banyak orang Batak. Kawasan orang Batak sini. Di sini ya? Jakarta Timur, Bekasi dan sekitarnya banyak orang Batak. Dan kami bikin rumah Batak di sini. Rumah Batak? Rumah Batak di sini. Namanya Sopo Etimo. Sopo? Sopo Etimo. Apa itu artinya? Artinya rumah besar. Ya. Yang tentu saja bisa dilakukan pertemuan-pertemuan dan pernikahan dan acara-acara adat Batak. Macam-macam ya? Ya. Kita duduk dulu. Oke. Nah, kita lanjut ini cerita rumah perubahan. Lanjut. Sebenarnya hari ini yang mesti diwaspadai oleh kita lah, orang Indonesia. Ya. Dari perubahan besar ini sebenarnya apa, Pak? Ini mengerikan sebetulnya. Karena... Jangan nakut-nakutin loh, Pak. Mengerikan bagi orang yang tidak mau beradaptasi. Mengerikan bagi yang tidak mau beradaptasi. Tidak mau beradaptasi. Karena saya melihat penduduk ini kan bertambah terus. Tadinya waktu saya lahir itu 3 miliar. Buminya segini. Sekarang buminya tetap segini. Tapi penduduknya 8,1 miliar. Tidak mau. Maka teknologi perlu digerakkan untuk cara-cara baru. Jadi tidak bisa pakai teknologi yang lama. Jadi teknologi ini menggantikan cara yang lama. Dan masyarakat akan mulai tinggal hidup dalam dunia buatan. Dunia buatan. Dunia buatan. Artifisial. Artifisial. Dulu dimulai dari pewarna buatan, pemanis buatan, kemudian kuda buatan. Kuda buatan. Dulunya orang naik kuda. Kemudian akhirnya mobil, kendaraan, kuda buatan. Burung buatan dong. Burung buatan. Kemudian setelah itu muka buatan. Operasi beda plastik. Oplas. Bahkan dulu pakai telinga buatan orang ya. Dulu kan kaki buatan. Setelah itu kemudian masuk ke dalam yang lebih canggih. Pasar buatan. Tadinya pasar fisik kita ketemu. Pasar buatan. Game-nya sudah game buatan. Game online. Dan kemudian patch-nya patch buatan. Tamagotchi. Oh, Tamagotchi. Tamagotchi. Pokemon. Pokemon. Beternak dia ya. Beternak. Kemudian pakai robot. Dan kemudian masuklah Elon Musk dengan membuat neuro, apa itu. Yang chips yang ditaruh di dalam otak. Ya, ya, ya. Dunia buatan. Kenapa begitu? Karena teknologi yang lama tidak bisa. Maka dipakai teknologi untuk mempercepat semuanya. Menakutkan. Kalau tidak beradaptasi. Kalau tidak beradaptasi dan kalau kita tidak tahu. Itu satu. Ya, ya. Yang kedua. Mas Ganjar pada waktu kita dulu sekolah. Kita diajarin orang tua kita kalau mau naik bis. Ini nak uangnya nanti di bis hati-hati. Di copet. Ada orang begini ada tukang copet ada apa. Kita diajari sebelum kita masuk ke dalam dunia baru. Nah hutan itu isinya begini ada pohon ada binatangnya begini dan seterusnya. Hari ini banyak orang tua yang mengatakan anaknya di mana? Anakku ada di kamar. Padahal mereka sedang menjelajahi dunia maya. Kemana-mana dan orang tua tidak tahu menjelaskan di dalam dunia maya kau akan bertemu apa saja di sana. Ini orang tuanya bisa putus hubungan untuk menjelaskan sesuatu yang zaman dulu biasanya dengan dongeng, dengan cerita, dengan seluruh perhatian-perhatian. Ya. Sekarang anaknya bisa menjelajah sendiri. Ya. Bahaya? Kalau orang tua tidak bisa mendampingi dan tidak memberi penjelasan jadi bahaya. Karena teknologi ini juga baik banyak manfaatnya. Ya. Tapi juga bisa berbahaya karena dunia ini bisa ada manipulasi, ada hoax, ada penipuan di sana, ada bullying. Ya, ya, ya. Bahkan psikologi sekarang sudah berubah menjadi cyberpsikologi. Cyberpsikologi. Ya. Ya. Mayoritas di dunia ini sudah berpindah ke dunia maya. Ya. Sehingga cara-cara baru dan orang tua tidak bisa mendampingi dan anaknya mencari sendiri ilmunya di sana. Padahal di situ juga ada, ada pengetahuan di sana. Karena menakutkan. Kita minum teh dulu aja. Minum dulu ya. Boleh nggak? Oh ini datang nih datang. Ini produk rumah perubahan juga ini? Oh, aduh. Ya. Sudah ada tehnya. Ada tehnya. Oke, terima kasih. Ada tehnya. Ada singkong goreng. Dan ini ada mendoan. Ya. Tahu sejarah mendoan nggak Pak? Saya hanya dengar ceritanya tapi saya tidak tahu persisnya. Kira-kira apa cerita yang Pak? Ya, saya tahunya orang di Purwokerto itu ya Pak. Orang di Purwokerto, betul. Istri saya soalnya orang Banyumas Pak. Jadi tiap hari ada mendoan. Ya, ya. Jadi itu tempe setengah matang. Oh tempe setengah matang. Ya, jadi cara menggorengnya tidak boleh matang. Itu setengah matang sebenarnya. Ya. Ini agak setengah lebih sedikit. Makasih ya Mbak ya. Oh, jadi setengah matang. Setengah matang. Tapi kenapa enak ya? Setengah matang. Enak ternyata. Enak ternyata. Enak ternyata. Telur juga setengah matang enak. Ya. Kembali Pak cerita. Ya. Sambil di ini Mas Kejar silahkan. Ya, terima kasih. Enak ternyata. Ya. Jadi setelah perubahan yang tadi dikatakan mengerikan kalau kita tidak mampu beradaptasi. Ya. Ada pertanyaan dari anak muda. Eh anak muda. Kira-kira kamu menghadapi situasi dunia ke depan yang penuh dengan artificial itu bagaimana? Meri pak, takut pak. Gitu. Pak Renat, pesannya pada anak muda itu loh. Kenapa kamu harus takut gitu kan? Karena mereka juga sangat kreatif sebenarnya. Saya teringat dengan eksperimen yang saya lakukan yang tujuannya adalah untuk pendidikan. Dulu saya bawa mahasiswa saya ke luar negeri dan saya suruh pergi sendiri ke luar negeri dan saya minta mereka kesasar. Oh. Dan yang ketakutan orang tua mereka. Yang ketakutan orang tua? Orang tua mereka. Nanti kalau anak saya kesasar bagaimana pak? Saya tanya sama ibunya. Ibu sendiri pernah kesasar gak? Dan mereka mengatakan dia pernah. Lantas bagaimana? Ya saya pulang sendiri. Jadi sebetulnya kesasar itu juga ada gunanya. Ya asal kita tahu bahwa kita mempunyai sesuatu dalam diri kita. Nilai-nilai. Pegangan. Kita juga punya keberanian untuk menjelajahi. Karena kalau kita kesasar kita bertanya. Kalau bertanya bahasanya gak ngerti. Misalnya kita pergi ke Thailand. Mereka tidak bisa bahasa Inggris dan kita tidak bisa bahasa Thailand. Mereka tidak bisa bahasa Indonesia. Lantas Tuhan masih berikan kita satu bahasa. Namanya bahasa isyarat. Nah jadi menurut saya dunia maya ini tentu adalah dunia menantang. Karena disitu ada ilmu pengetahuan. Disitu ada ekonomi. Disitu ada pergaulan. Disitu ada sains. Ya segala macam itu ada disana. Tapi juga ada kejahatan. Sama sebenarnya dengan kehidupan. Yang bisa mengerikan. Tetapi kalau manusia punya nilai-nilai. Manusia sendiri kritis. Ya tidak mudah terpengaruh. Kalau misalnya diminta data. Dia hati-hati. Dia mesti lihat data ini diminta untuk apa ya. Nomor KTP saya diminta buat apa ya. Ya. Kalau dia bisa hati-hati dan tidak memberikan nomor telepon teman-temannya semua. Mungkin dia akan lebih aman. Jadi jangan berikan semuanya kepada orang yang belum dikenal di dunia maya. Sama seperti kita lagi jalan lah. Ya ya ya. Jadi ini pesan Pak Renat guys. Hati-hati ya guys ya. Jangan kasih semua. Jangan kasih semua. Hal ini saya lihat itu. Ya. Ketika mereka memberikan data. Ya. Dia meng-capture satu foto saja. Ya. Dengan artificial intelligence. Itu bisa diambil dibikin seolah-olah benar. Deep fake. Jadi anak-anak muda ini mesti kita siapkan apa. Agar mereka nanti pengetahuannya lebih baik. Dan tadi kalau tersesat dia tahu. Ya. Jalan pulangnya kemana dan bagaimana cara bertanya. Dalam konteks ilmu pengetahuan. Ya. Mas Ganjar tahu kan. Sekarang banyak sekali anak muda yang tiba-tiba mengatakan ingin bunuh diri. Ya. Karena dunia ini tidak mereka kenal. Dan dibully di dunia online itu. Jauh lebih menyakitkan daripada kita dibully dalam dunia real. Oke. Jauh lebih menyakitkan. Karena disaksikan oleh jutaan orang. Dan tidak bisa dihapus sejak digital itu. Ya ya ya. Jadi harus bagaimana anak-anak muda ini ketika mereka bisa menghadapi hal seperti itu. Saya kira yang pertama adalah kita perlu ingatkan bahwa mereka tidak sendirian. Mereka tidak sendirian. Mereka tidak sendirian. Sepanjang mereka melakukan itu karena untuk bertahan saya kira kita masih bisa memberikan ruang. Ada teman-teman di sekitar kita. Kita bisa menjadi mentor mereka. Datang kepada kita. Datang kepada senior-seniornya. Ya. Dan saya kira masih banyak orang yang peduli dan cinta pada mereka. Ya. Jadi kalau ada misalnya sudah dimanipulasi. Sudah dibikin di fake. Berikan saja penjelasan. Berikan penjelasan. Bahwa tidak semua orang percaya pada kita. Ya. Itu lagi. Hidupan. Ya. Di real juga begitu ya. Dalam real begitu. Mas Ganjar sebagai calon presiden. Ada orang yang percaya. Ada orang yang kurang percaya. Ada orang yang tidak percaya. That's fine. Ya. Tapi sepanjang mayoritas orang percaya. Andalah yang diputuskan. Kan demikian kan. Tapi kita tidak bisa membuat semua orang senang sama kita. Tidak mungkin. Hmm. Jadi tetap harus mereka menyiapkan diri. Ya. Nah. Beberapa ketakutan itu akhirnya ketakutan mereka. Ya. Lalu pekerjaan saya besok bagaimana? Ketakutan terhadap masa depan yang sebenarnya artificial. Ya. Kemudian mereka takut. Ya. Pak Renhat Ali Management sudah menulis buku begitu banyak. Dan hampir bukunya selalu best seller gitu Pak. Ya. Itu kan pada nanti seperti dukun sebenarnya. Hahaha. Memproyeksi situasi. Ya. Situasi tertentu tapi ada sainsnya ya. Ada data sains yang kemudian bisa dijadikan sebagai bahan. Maka anak-anak muda yang nanti akan berkompetisi, berteman, atau mungkin berkolaborasi dengan artificial intelligence. Mesti gimana dia? Begini. Itu kan sebetulnya berawal dari sebuah kajian di World Economic Forum. Ya. Ya. Yang mereka kemudian menuliskan satu report mengenai the future of job. Betul. Terus saya bilang, the future of work ya. Saya bilang begini, dalam bahasa Inggris itu kenapa mereka pilihnya ada job, ada work. Ya. Semalah kita makan ayam, ya. Ya. Nama binatangnya adalah hen, ketika sudah menjadi daging namanya chicken. Chicken. Begitu ya. Jadi, sama saja dengan sapi, antara cow dengan beef. Dan cow dan beef. Ya. Jadi job akan berubah, tapi work akan tetap. Worknya tetap, jobnya berubah. Worknya tetap, jobnya berubah. Job itu adalah implementasi daripada work. Manusia tetap akan bekerja, tapi jenis pekerjaannya akan berubah. Maka itu kita sekarang selalu menyesuaikan diri. Nah siapa yang beruntung dalam hidup ini adalah mereka yang bisa menunggangi gelombang ini. Bukan berenang di bawah gelombang, terlambat menyesuaikan diri. Jadi misalnya ketika ada profesi sebagai content creator, siapa yang paling beruntung? Mereka yang pertama kali masuk di sana. Karena dia mulai dengan follower sedikit, sekarang sudah followernya jutaan. Saya masuk di tengah-tengah, terlambat. Mereka dapat dulu ya? Yang dapat lebih dahulu, mereka sudah punya 15 juta follower dan mereka bisa mengkapitalisir dari usaha mereka beberapa tahun sebelumnya karena merintis. Tapi juga ada orang merintis dan tidak jadi. Tidak semua yang dilakukan berhasil. Maka tugas kita selalu adalah mencari hal yang baru. Mencari hal yang baru. Pelajari lagi. Maka disinilah diperlukan anak-anak muda dengan kecerdasan baru. Kecerdasan baru. Nah kecerdasan ya, bukan keterampilan saja, tapi bukan kecerdasan. Ada keterampilan baru, ada kecerdasan baru. Apa itu? Kecerdasan eksploratif. Eksploratif. Jadi kita mengeksplor dunia baru, mencari. Bukan eksploitatif. Kalau ditambang minyak itu kan yang mencari adalah yang eksplorasi. Kalau sudah ditemukan yang bekerja orang eksploitasi. Dia mengambil terus setiap hari, dia timba terus itu minyaknya. Tapi yang eksplorasi mencari hal baru di tempat yang lain. Kadang di daratan, kadang di lautan, kadang ada di penggunungan. Tapi kadang-kadang Pak Reinhardt ya, anak-anak sekarang, mungkin juga yang muda, walaupun dia akan merasa dunianya makin sempit sehingga saya tidak punya kesempatan. Atau sebenarnya terbalik ya? Sebenarnya dunianya malah tambah luas ketika berhasil menunggangi. Yang mana? Luas atau sempit? Bisa dua-duanya, kalau kita sendiri yang mempersempit. Kalau kita menjadi dokter, hari ini dokter itu keahliannya makin spesifik. Spesifik. Tetapi, ada juga dokter yang harus merangkum itu semua. Jadi kalau kita melakukan tes kesehatan di rumah sakit, ketemulah dengan dokter umum. Dan dia membaca semua gejala kita. Tapi begitu menyangkut soal jantung, dokter ini bilang harus ke dokter jantung. Spesialis. Saya lihat dulu hasil risetnya dia. Nanti dia membaca keterhubungan satu sama lain. Tapi Mas Gajar, saya kira mau itu tambah sempit, mau tambah luas. Sifat orang bekerja pada kebahagiaan ini tetap harus melekat. Kebahagiaan. Kebahagiaan melekat. Kita bekerja ini bukan sekedar semata-mata untuk bekerja. Tapi kita bekerja kan supaya bahagia hidup kita. Betul, betul. Jadi sekarang mulai diukur ya happiness index. Happiness index. Dan anak-anak muda ini lebih cernas lagi dari kita. Kalau kita kerja keras dulu baru bahagia. Dan belum tentu kita bahagia. Tapi anak-anak muda mengatakan bahagia dulu. Dan saya kira dalam beberapa hal tertentu bisa jadi benar. Karena orang yang bahagia akan lebih produktif. Akan lebih kreatif. Sepanjang dia mencari kebahagiaan yang benar-benar adalah bahagia dalam arti dia mencari sesuatu. Tapi kalau dia membuang waktu hidupnya akan sia-sia. Harus bahagia, harus bahagia cari sesuatu. Makasih Pak Renhat. Ada banyak sekali yang sudah bisa kita dapat. Setidaknya anak muda tetap semangat. Dunia itu terbuka lebar. Tapi Pak Renhat pesan kita harus bisa naik gelombang. Serving. Serving di atasnya. Tapi harus dengan ilmu. Tidak dengan apa adanya. Ini ada anak muda boleh kita tanya kayaknya Pak ya. Saya kira bagus juga. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu singkong korengnya atau tempe mendoan. Mas Ganjar mungkin ini tempe mendoan. Sudah kangen. Sudah kangen. Purwokerto. Kalau saya cobain dari desonya Mas Ganjar. Singkong ketela. Telo-telo. Mau dengan kecapnya? Saya enggak. Biasanya kalau di kampung kami ada kecap, ada cabai. Oh ada kecap. Nah cabai juga ada. Iya. Cabainya sangar merah. Oke. Nah Pak Renhat. Ini ada anak muda. Kita mau tanyain. Oh iya silahkan. Saya kira mereka termasuk yang takut apa enggak. Dan generasi apa ini? Iya. Halo. Iya. Udah duduk aja enggak apa-apa. Aku mau mampir sebentar aja. Kita mau nanya dikit aja. Kita mau tahu nih Pak ya. Sama anak-anak muda ini. Kalian itu termasuk orang yang takut dengan masa depan enggak? Iya. Iya. Takut ini menarik ya. Takut ya? Kenapa takut? Spontan. Langsung berat banyak. Bagus loh. Iya. Apa ketakutanmu? Takutnya tuh karena enggak tahu aja sih apa yang akan ada di masa depan. Apa yang bakal aku lewatin gitu Pak. Apa bayanganmu? Yang menakutkan itu? Emang besok kayak apa masa depan tuh? Karena enggak tahu itu justru takut. Bener Pak. Ekspektasi, enggak ada ekspektasi. Takut ada surprise. Karena tidak tahu. Oke. Kalau kamu? Sama. Sama? Emang kamu besok ke depan cita-citanya seperti apa? Sebenarnya juga di wawson ini masih ganti-ganti gitu sih Pak. Ganti-ganti? Yang pertama pengen apa dulu? Pengen lanjut kerja sih Pak. Kerja? Pengen kerja apa kalau anak sekarang? Kalau saya sih personalnya di Perbankan sih. Perbankan. 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 Kalau kamu apa kerja? Aku sebenarnya pengen jadi penyanyi sih Pak. Oh penyanyi. Oh kamu memang penyanyi ya? Penyanyi, iya. Pernah ngarang lagu? Iya. Pernah? Pernah. Punya lagu sendiri? Pernah. Original song gitu? Iya. Enggak publish? Iya. Judulnya apa? Banyak sih ada... Banyak lagi? Orang kreatif. Orang kreatif takut tapi. Orang kreatif. Maksudnya gak takut dong? Gimana anak aku Pak? Coba lagu yang paling kamu... Menurutmu paling bagus yang kamu sekarang... Ini original song gitu Pak? Original ya? Itu lagu tentang... Ayahku sih Pak. Oke coba rapnya kayak apa kira-kira. Di depan cermin, ingin abad diri, bertanya-tanya, di mana kasihnya. Aku masih kecil, belum bisa memerti, apa yang seseharusnya ku lelaki. Maksudnya. Oke. Luar biasa loh. Terbayangkan gak Pak? Ini industri kreatif loh. Industri kreatif. Tinggal menemukan pintunya saja kan sebetulnya. Iya kenapa kamu takut? Kenapa? Pernah-pernah di upload di Youtube? Enggak. Enggak? Aku keep sendiri aja semua. Hah? Semua aku keep sendiri. Kenapa? Aku takut reaksi orang terhadap lagu itu sih. Lagu-lagu aku gitu kan. Oh takut ada reaksi yang negatif, kalau reaksi yang positif. Suaranya bagus loh Pak ya. Suara bagus dan ada meaningnya dari lagu itu. Iya. Dan masalahnya kalau kita semakin berpendidikan pun kalau tidak punya keberanian tidak jadi apa-apa. Sains tanpa keberanian juga nothing. Oke. Ini salah satu contoh Pak. Pak kasih dong Pak semangat. Iya. Mereka takut masa depan ini kira-kira. Kalau kamu jadi apa? Oh, aku jadi desainer Pak. Grafis. Oh, orang kreatif semua anak moda. Grafis, penyanyi, perbankan. Terakhir Pak kita mau ngobrol. Kasih Pak kepada mereka semangat kira-kira biar mereka tidak putus. Ini kreatif semua ternyata. Iya, iya. Jadi kan begini Mas Ganjar. Seorang pelukis itu boleh bagus, boleh jelek lukisannya. Oke. Saya kadang-kadang suka tertegun lihat lukisan Avandi. Ini bagus apa enggak? Ada yang bilang bagus. Tapi saya tidak bisa menikmati ya. Saya personal ya, rasanya aku tidak bisa menikmati. Tapi semua orang bilang bagus. Akhirnya saya cari tahu dan tahu apa sebabnya. Dibilang bagus. Karena lukisan Avandi sudah masuk galeri. Jadi setiap orang harus punya galeri, Mbak. Mbak ini penyanyi. Sepanjang tidak taruh di satu galeri, dia tidak jadi apa-apa. Mbak ini seorang desainer. Kalau tidak pernah masuk ke galeri. Galeri itu apa sih? Tempat kita memajang karya kita. Dia itu harus punya keberanian dong. Oke. Ya kan? Harus ditaruh di tempat yang tepat. Dan bukan narsis itu ya? Bukan narsis. Makasih guys. Ini resep yang diberikan Pak Renhat dan anak-anak muda yang kemudian punya bakat, tapi enggak tahu masa depan. Dan kuncinya, taruh seluruh talenta, bakatmu, karyamu di galerimu. Dan ada social media menjadi galeri mereka. That's it. Makasih. Makasih Pak Renhat. Makasih Pak Ganjar, makasih sudah mampir. Makasih ya anak-anak muda. Bagus sudah suaranya. Makasih hebat ya. Oke ya. Makasih. Makasih ya anak-anak muda ya anak-anak muda ya anak-anak muda ya anak 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 muda ya Terima kasih.